Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 padang diperankan oleh orang padang asli ya jadi gimana nanti aja di film ya oh iya saya mau info juga ini David ini kan narkdewa padang dan bentar lagi juga bakal jadi wali pota padang oh aduh kita aminin kan untuk media ya amin Razia, Razia boleh Razia karakternya iya kalau Razia disini berperan sebagai Randai Randai itu sahabat dari kecilnya Cindy Alif dan kita punya cita-cita yang kurang lebih gak jauh berbeda cita-cita yang tekad tapi Randai ini selalu seakan-akan di depannya Alif mau itu dari segi pendidikan Randai yang pergi duluan ya terus masuk ke kampus cita-citanya dia nah untuk si Randai Alif itu karena sahabatnya dia sendiri dan punya tekad yang sama dia ingin sekali Alif itu bisa dengan dia gitu maksudnya mencapai cita-citanya bareng tapi di mata Randai ini Alif kadang-kadang agak susah gitu untuk berusaha gitu jadi Randai punya cara tersendiri untuk memotivasi si Alif padahal itulah cara si Randai untuk memotivasi ini ya kisah pesahabatannya antara Randai dan juga Alif ini yang bakal kita lihat nanti juga salah satunya Alif ya kalau karakter Alif ini memang benar Alif itu sangat sayang sekali sama keluarganya dan dia sangat dekat sekali dengan ayahnya dan Alif ini mempunyai sebuah impian yang besar dan dia juga dari background dimana dia waktu pada masanya ini kan tahun 1992 pada masa itu kan dibilangnya kalau anak pesantren itu ya sudah disitu-situ aja pasti jadi guru ngaji dan dia mimpi dia tidak sebatas itu dia pengen-pengen mencari ilmu yang lebih gitu kan dia pengen membawakan orang tuanya nah dia mau keluar dari yang di orang-orang bilang itu misalnya kayak jadi guru ngaji aja di kampung apa segala macem dan dia gak mau dan dia punya sahabat Randai dia merasa oke kita sahabatan tapi kita sama-sama saingan nih sebenernya nah dan Randai selalu di atasnya selalu selangkal lebih maju daripada Alif dan di film ini lah stradalnya Alif kesabarannya Alif di uji makanya tagline-nya adalah sabar berbatas untuk bila ikhlas emang Somba Haru Zafira siapa yang sama sebelumnya iya itu kan oke apa dan boleh ya aku di film ini berperan sebagai Raisa Raisa itu bisa dibilang dia orang itu agak kebalikannya Alif gitu ya Alif yang agak pesimis orangnya dia ini lebih ambisius dia punya semangat yang tinggi juga untuk mengejar cita-cita dia sebagai jurnalis gitu ya di film ini gitu dan Raisa ini bisa dibilang dia selalu ada buat Alif untuk menyemangati Alif untuk motivasi Alif dan Raisa ini melihat ada sesuatu hal yang beda lah dari dalam diri Alif ini yang dia yakin bahwa Alif itu bisa mengejar cita-citanya